Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Jika 2x-z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1 Maka nilai dari 3x plus 4y plus z sama dengan titik-titik-titik Oke, jadi dari soal di atas ada 3 persamaan Persamaan 1 2x-z sama dengan 2 Persamaan 2 X plus 2y sama dengan 4 Persamaan 3 Y plus z sama dengan 1 Oke, jadi langkah pertama kita akan mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 Substitusi Persamaan 2 ke persamaan 1 Persamaan 2 Persamaan 2 X plus 2y sama dengan 4 X sama dengan 4 Min 2y Persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1 Persamaan 1 2x-z sama dengan 2 2 Buka kurung 4 min 2y Tutup kurung min z Sama dengan 2 Sama dengan 8 Min 4y Min z Sama dengan 2 Pindah ruas ke kanan jadi min 8 Sama dengan min 4y min z sama dengan 2 min 8 min 6 Berikutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 Persamaan 1 Min 4y min z sama dengan min 6 Persamaan 3 Y plus z sama dengan 1 Kita akan mengeliminasi variable z Yaitu dengan cara ditambah Min 4y plus y Min 3y Min z plus z Habis Sama dengan min 6 plus 1 Min 5 Min 3y sama dengan min 5 Maka nilai y sama dengan Min 5 per min 3 Maka nilai y sama dengan 5 per min 3 Kita sudah dapatkan nilai y Berikutnya kita akan mencari nilai x dan z Berikutnya kita akan mencari nilai x Kita ambil dari persamaan 2 yaitu x plus 2y sama dengan 4 Untuk y sama dengan 5 per min 5 per min 5 per 3 X plus 2y sama dengan 5 per 3 2 kali 5 per 3 Sama dengan 4 Sama dengan X plus 2 kali 5 per 3 10 per 3 Sama dengan 4 X sama dengan 4 Plus 10 per 3 Pindah ruas ke kanan jadi Minus 10 per 3 Maka nilai X sama dengan 12 per 3 Minus 10 per 3 Sama dengan 2 per 3 Kita sudah dapatkan nilai X Sama dengan 2 per 3 Berikutnya kita akan mencari nilai Z Kita ambil dari persamaan 3 Y plus Z sama dengan 1 Untuk Y Sama dengan 5 per 3 Y plus Z 5 per 3 Plus Z Sama dengan 1 Z sama dengan 1 5 per 3 Pindah ruas ke kanan jadi Minus 5 per 3 Sama dengan Z Sama dengan 3 per 3 Minus 5 per 3 Sama dengan min 2 per 3 Kita sudah dapatkan nilai Z Sama dengan min 2 per 3 Berarti nilai X Y dan Z Masing-masing sama dengan X sama dengan 2 per 3 Y sama dengan 5 per 3 Dan Z sama dengan min 2 per 3 Yang ditanyakan dari soal adalah Berapakah nilai dari 3 X plus 4 Y plus Z 3 X plus 4 Y plus Z 3 X plus 4 Y plus Z 2 X 2 per 3 Kali 2 per 3 Kali 2 per 3 Plus 4 X 5 per 3 Plus min 2 per 3 Sama dengan 3 X 2 per 3 3 nya corek 2 Plus 4 X 5 per 3 20 per 3 Min 2 per 3 Min 2 per 3 Sama dengan 6 per 3 Plus 20 per 3 Min 2 per 3 Sama dengan 24 per 3 Sama dengan 8 Ini dia jawabannya Apakah ada jawabannya 8 Jawabannya adalah yang E 8 Oke Sekian pembahasan soal Tes potensi skolastik Kemampuan kuantitatif Untuk hari ini Oke Terima kasih sudah menonton Video kita di Matematika TV Jangan lupa klik Tombol subscribe Like Comment Dan share Kalau ada pertanyaan Follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Untuk Pertanyaan Boleh Boleh förs Boleh 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 Terima kasih.